Tapi jika cekat taruh penyakitimu, aku akan siap. Aku akan siap pasang badan untuk adikku sendiri. Percayalah. Tenanglah, Brang. Ini bukanlah dirimu. Aku mohon tenanglah. Ratu Brana, aku sudah menganggapmu sebagai adikku sendiri. Aku mohon, hentikan pertikaian ini. Sebegitu bencinya kah kau kepada cekat taruh? Percayalah. Aku sudah tidak ada hubungannya lagi dengannya. Jika kau ingin membalas tindak. Jika kau ingin melenyapkannya. Aku tidak akan pernah ikut campur. Tapi jika cekat taruh penyakitimu, aku akan siap. Aku akan siap pasang badan untuk adikku sendiri. Percayalah. Bahkan aku retukin. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa, Ratu Brang. Aku mengerti keadaanmu. Aku mengerti perasaanmu yang sangat hancur. Peluklah aku rat-rat. Luapkan segala kekesalannya. Tidak apa yang kau lakukan dengan saudaraku, Yunda. Tenang saja, Iblis. Ini semua karena Prabu Akasa. Karena Roma kita dengan walut terluka paru. Aku yang menyelamatkannya. Meskipun keadaannya seperti itu. Hanya aku satu-satunya peduli padanya. Apa kamu mengerti, Iblis? Apa kami dapat mempercayai, Mo Yunda? Terserah saja padamu. Kamu mau mempercayai aku atau tidak. Tapi kenyataannya, sesuai dengan kata-kata aku, Iblis. Baiklah kalau begitu. Tapi kalau sampai Yunda bohong, kami tidak akan memaafkanmu. Kami akan mengunjungi Prabu Jaka. Tunggulah di sini. Tunggulah di sini.